Blown banget ya, udah debat, yang di godlane, oh di jungler, tapi kalau misalnya di jungler kayak begini, oh kalau di godlane begini begini begini, langsung lapu-lapu Ternyata mereka tidak ingin memainkan 2 magical damage yang artinya mereka ingin sustainability mereka lebih stabil lagi Karena mereka tahu mereka lawan Cecilin dan Akai, jadi untuk nahan badan kayak lawan Cecilin gini, ini sangat masuk akal ketika Uranus dan juga lapu-lapu ini bakal ngerusuh banget di depannya Karena kita adalah lapu-lapu Minotor, nanti kita bakal langsung masuk ke game yang ketiga, di Gator Naufa Felsus, Imos, Lejjot Lapu-lapu Minotor, Natalia, Alizmia, Hayabusa, Alphagor, Aspaila, Latahan, Latahan Menuju ke arah paru-lapu terlebih dahulu dari seorang brand sepertinya, sedangkan Hayabusa juga sama dari one, di arah Midland, Clover yang akan menggunakan urana seperti Profesor Kami bilang Salah satu hero favorit dari seorang Clover adalah urana dan Cecilin samping Iya, Cecilinnya berada di arah samping dan Rembo yang menggunakan cukup unik kali ini dari kedua belah tim, mereka melakukan pergerakan dan juga grafik yang mungkin Atau diusuri pokoknya Iya, terkaget-kaget Lebih ke arah hero nyaman gak sih? Waduh, sama kalo udah nyaman susah ya? Susah banget Kalo udah nyaman dan percaya sama satu orang itu juga gak gak Satu sama lain, saling, ya gitu lah ya Ya udah lah, gua kalo urusan begitu agak trauma gua ya Bangannya kan agak-agak tremor Trauma? Telinga lu gua tremorin sini ya Enggak, lebih ke tim Plesetan Wah Mana ada trauma? Itu kan bentuk sebuah ruangan yang panjang di kolong Aula? Hah? Trauma Terowongan Terowongan Ya sudah, masuk ke rumah Terowongan mah kalo misalnya lu bisa ngeliat Nates Wih gila, terawang sih Terawang, terawang mah Itu, waduh terawang banget sih Lau Wah terang banget Terang banget Mujet Mujet Ini karena kita ada masalah teknis kayaknya dari EFOS Iya Karena kameranya kan biasanya mengarah ke Orang yang bermasalah Iya Atau tim yang minta pause Tim yang Apa tuh tadi EFOS Nah udah nih kayaknya Oke Kayaknya kita udah bakal langsung masuk ke dalam ingame sebentar lagi Buat kalian semua Jangan lupa di-share Ini adalah game ketiga Untuk kali ini Let's go brother semua Ini dia Tuh Langsung nongol aja Clover di bagian bawah Bapak yang time Dari kata malah ketangkap juga Dakar sekali Kepun harus meregangnya Waka sedikit lagi HPnya tersisa Masih ada abdo dari Sunpo Ditabrak pak Dicolok punggungnya Udah hilang Gak bakal bisa untuk kabur kali ini Flickernya juga masih bisa ditandar rainbow Memilih C7 di arah side Ini sebenernya kuat Cuma satu Minusnya adalah dia Gampang banget untuk diganking Kalo untuk clear minion Dia udah gampang banget lah B ya Dia sustain lah ya Kita bisa bilang di arah laning-nya. Cuma kalau udah mulai di-game nih kayak gini. Nyangkut aja satu Quad Shadow. Itu kalau gak di-purify gitu bakal bisa ditubahin sama seorang. Jangan anak-anak dari PONTINY. Oke, Thousand Ponder akan dikeluarkan kah saat lagi? Enggak ternyata direlakan begitu aja. Dilihatin aja dari jauh. Anti-Mesh di dalam derumputan. Langsung menunggu kehadiran dari beberapa player. Bigger Tron Alpha. Sementara One juga langsung mati ke bagi-bagi Quad Shadow. Memerikan pattern jurikannya Shadow yang akan dikeluarkan segera lagi. Ternyata bagus banget, terasa bener banget. Satu tapi lihat lapu-lapu bintang tengah kalian memilih untuk mundur terlebih dahulu dari seorang Anti-Mesh. Anti-Mesh tahu dia belum cukup kuat untuk melawan dua hero di depan sana. Rekhi memaksakan kehadiran mengusir mundur para pemain dari TVJ Tron itu Dreams lebih cepat. Yoi, sekarang Turtle pun langsung terbuka dengan sangat-sangat bebas. One bisa mendapatkan Turtle tersebut tanpa adanya gangguan. Sementara untuk Purple Buff, akankah dilompati langsung karena Thousand Ponder tadi. Dreams udah gak kuat lagi untuk menahan di bagian belakang. Gak kuat menahan damage yang cukup besar memilih untuk mundur. Tapi Clover masih banal di arah Pak Tomlin. Untungnya gak shot-down salah-salah dari seorang Clover. Benedetta udah melakukan rotasi lagi dan bahkan cutting minit cukup jauh untuk seorang Benedetta ketimbang seorang Uranus. Dan Tomlin, lihat Renbo-nya bakal coba dipasar dengan satu-dua-dua yang teriakan. Lihat refactor-nya. Renbo masih coba bentukkan satu-dua-dua tapi akan bakal jadi 2-0. Kerugian luar biasa untuk Gipo. Pelajar tadi Real Justice harus mendapatkan satu. Heart damage, darkness, what happened? Raghu tadi seperti udah melakukan flicker karena yang berbeda. Tapi ternyata malah dikepung juga. Dan sekarang Electro-Vinyl Blownya pun langsung dikeluarkan oleh Ripo. Sementara Clover masih berfokus untuk bisa menghilangkan satu West Minion. Udah ada lagi satu Golpa bakar-karnak diambil. Dan ternyata Brantla yang berhasil untuk mendapatkan sakit banget damage-nya. Masih ada regen SP yang dimiliki oleh Uranus. Oh, Ripo. Kali ini 2-0 akan didapatkan. Langsung coba di-follow oleh seorang Ranksida juga. Di sini ada Clover. Ripo masih bisa mundur karena belakang. Eh, bakal membuat seorang Brantz bebas di depan sana. Damage-nya belum besar. Masuk dihindari saja Brantz yang baik dari seorang kaya yang dipalihkan keadaannya. Satu hilang, Ripo bakal coba mundur. Karena kalau dipaksakan keadaannya itu gak baik banget. Sesuatu yang dipaksakan itu gak baik, Pak Bolom. Gak baik, Clover. Bahkan hanya berputar-putar aja tadi di depan Brantz. Untuk bisa memancing Brantz. Memberikan damage terhadap dirinya bukan ke arah Harid, Pak. Benar, bukan seorang menadrin. Sekali ini bakal berada ke arah Sobplen. Mungkin seakan telah dituarkan oleh seorang. Untuk membuka vision demand keberadaan dari tim Evil Fleece, Pak. Sementara Wan pun langsung melakukan pergerakan ke area Little Wonder. Yang ada di bagian mid. Ada Clover di bagian bawah. Akankah dia bisa mendapatkan? Tapi ternyata masih dijagain juga oleh Ripo. Gak jadi dapat insentif, kok. Lebih dari shield yang bisa dia tumbangkan. Lover masih sabar sendiri di arah bottom lane. Tapi darkness bersama dengan Racy sudah berada di arah mid lane. Drives bakal coba ditendangkah? Gak, Racy masih jaga posisinya. Rujuk ke arah Soren Darkness. Mencoba untuk di cover. Tapi para pemain dari tim Evil Fleece masih sabar menuju ke arah mid lane. No, 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 no. Gak ada satu buat damage diberikan terhadap Soren, Drives. Ingat, Drives masih punya Hurricane Dance Papuulung. Iya, masih ditahan si Jawa ini udah level 5. Rikanda nya udah udah padai. Masih ada bentang berbuka. Oh, liatlah, 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 liat. Hurricane Dance berhasil mendapatkan dua. What about best kali ini? Bahkan Retribution diamankan tidak bisa menuju karena Tartle-nya. Ripo dan kawan-kawan harus mundur karena mereka sudah untung berhasil mendapatkan satu buah Tartle. Ditukah dengan anti-mage. Tartle dan Retribution dari One tidak bisa berhasil mendapatkan satu buah Tartle. Bahkan Rainbow yang gak punya apa-apa. Yang satu kali tamparan keras. Tartle-nya harus kubuang. Baru aja dicebutin. Baru yang diceritain gimana kita udah harus berada karena dia level 5 kan ya, BE. Eh, tau-tau. Ini dia item-itemnya. Ya, kalau misalkan kita melihat dari segi item sendiri sih, Clock Up Good ini adalah salah satu item yang paling berke sinergi. Apa, memiliki sinergi tinggi. Sama seorang... Oh, kita ngakap pornya. Tuta Jombro Pro Player Indonesia. Kali ini Brans menampakkan satu poin atas transmit lanernya. Tumang walaupun Brans belum punya poin kilang banyak. Tapi reaksi membuat Brans tershato dari segi farming-nya. Iya, dengan mendapatkan kekuatan langsung dari seluruh jomblo yang ada di dunia, Reaksi terlalu langsung aja bisa mendapatkan ke Rai Saksin. Tapi di bagian bawahnya, anti-mage berusaha seorang diri mengganggu arah Rainbow dan juga Dreams. Ini dia selama apa dia bisa menahan kedua orang ini. Ini bakal cuma dipaksa sih harusnya. Harusnya bakal bisa dipaksa kalau dia benar-benar masih di arah batam terus. Kenapa? Karena si silahnya bakal bisa nabok. Mungkin seakan ada di buka. Gak berhasil berada di kesat. Dua, tersorot, tersorot, tersorot. Bakal coba, tersorot, 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 tersorot. Orang yang bisa di-pick off. Glover again and again harus tumbang di arah bottom lane di jungle. Ini Glover harus antisipasi. Dia gak boleh terlalu offside. Anti-mage bakal fokus di arah bottom lane. Rainbow harus pulang karena tidak ada mana yang dia miliki. Usul lakman defense. Di arah mid lane. Tiga player dari team. Evolve Legends bergabung menjadi satu. Bahkan reksi mengawal pergerakan dari seorang One. Benar-benar bagus dan darkness gak kedeteksi oleh Tartal. Iya, One-nya belum kedeteksi. Seperti yang Wajib bilang, One-nya belum juga berhasil di PICOM sekalipun. Tapi di bagian atas sana ada repo yang udah berhasil mendapatkan informasi. Kalau ada Hayabusa yang sendirian di area top lane. Uranus pun langsung masuk ke bagian tengah. Di bagian bawah tadi lampu-lapunya berhadapan dengan... Apa ya? Sesiluan yang masih mengumpulkan Stuck, Demi Stuck ya. Oke, bakal coba diambil ke arah Tartal. Anti-mage sudah berada di garis depan. Bakal mencoba di-takeover. Tapi One-nya terlalu jauh di area top lane. Mangkulkan keliri Minion terhadap Minion saja di area top lane. Mau di-reset kembali, tidak akan ada Tartal. Duriman itu yang ketujuh, memilih untuk terlebih dahulu mendapatkan Tartal. Eh, sorry, pendapat yang kelirikan di area top lane. Dan di area top lane ada anti-mage dengan break factor-nya. One-by-one situasi dengan KYG. Terlalu sakit damage-nya. Masjari Sengenko dan Rims gak berhasil mendapatkan satu buah hurricane dance di area bottom lane. Masih juga bisa digocek aja. Jop aja tuh lengge, Rivana gocekannya. Anak Tarka mau tapi di bagian tengah sana. Kita lihat aja udah ada satu zaman Fosilansun dikeluarkan. Rimsnya udah mulai mendekat, Tartalnya diambil oleh Hayabusa. Tunggu yang Dragon Kare, salam malam menyelamatkan seorang Rims di arah jungle. Karena posisi yang tepat dengan Tau San Pantang bersama dengan Way of Dragon. Membuat Rims harus mundur. Oke, ada satu mountain shocker lagi. Darkness pun harus mundur. Ini dia item-item sementara. Yes, Profesor silahkan. Ya, entah aku melihat dari tadi. Ini farm dari 1-nya tidak terganggu. Makanya dia punya Blade of Despair. Either way, dia mungkin bakal kalah NS Battle untuk yang sekarang. Karena menambahkan damage ke arah belakang. Backline-nya yang memang harus disamperin sama Evos Legends. Winning condition apalagi dengan Clover. Yang menggunakan satu Dominance Ice. Ini adalah mengincar karah Rainbow. Karena nanti di light game, Rainbow ini adalah satu tumpuan damage tertinggi. Untuk teman-teman Biggeron Alpha. Melihat Ki yang baru saja OTW. Karena ke soft durance, dia nilai item rom. Tapi tidak memiliki burst damage. Itu dia satu catatan yang harus diperhatikan sama Evos Legends. Yes, tapi burst damage dari Biggeron Alpha sih. Kalau jadi di arah belakang, nggak bisa ditangkep, Mak. Sakit banget sih. Itu kayak perretan kelelawer. Iya, ditampar. Itu kayak tamparan mantan, Bro. Tapi Reks ini sudah punya Holy Crystal. Oh Iya, 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 iya... Oh iya, iya, iya... Oh iya. dapet platformnya bos ya sih mantap kering kali jomblo jomblo yang sudah muncul bapak lo terhormat land of doubt dan siapa yang bakal mendapatkan lord pertama di game yang ketiga malah merku dengan 2k network ini ini bakal jadi keunggulan evos legends banget untuk mendapatkan 1 buah momen mereka ingin mengamankan mereka punya darkness mereka punya way of dragon mereka bisa nyelit 1 hero habis mereka langsung menuju ke the light of darkness lord yang pertama the light of darkness apa artinya lho dari terang menuju ke gelap ya Oh.. Asyik Oh.. Oh.. Dapat kurangnya Oh.. Oh.. Masih berada di top 1 leaderboard player goal Tapi World Enter Hormat sudah dicolek keteknya Sudah dikelitikin kakinya Sudah mulai mengamuk Menyepak ke arah belakang Coba dihajar ke arah belakang Tapi langsung ada satu buah klopar yang tertangkap dengan Imperial Justice Meanwhile, Derebata Blast Masih coba memaksa keadaan dari Sora Dance Coba mendapatkan rasa gabar hasil di sana Gabar yang main dari Sora Dance, Pablo Sakit banget ada bad impact ke arah hari Dan digunakan oleh reaksi Udah mulai berasa Mungkin stak yang dikumpulkan Dua mencapai angkat 200 Terus untuk Rainbow yang menggunakan Cecilion Lihat tamparan dari seorang Rainbow Sakit banget karena seorang anti match Tamparan Rainbow Di menit yang ke-12 itu bagaikan tamparan mantan Ya Allah Memori gelap semua disitu Sakit tapi gak berdarah Pernah ditampar Sama siapa? Pernah Enak Pantas bisa ngomong gitu Kan gue selalu ngomong pada setelan pengalaman Waduh, itu kayak digampar sama komunitas kelelawar, Pak Iya, itu kan rame banget Impact Beda bro, komunitas kelelawar cuma bojok doang Kalau misalnya sama mantan ditampar Sakitnya bukan di fisik Iya Di hati Papale, papale, papale Aduh, iya gak sih bener gak sih? Bener Oke Sape gue Ingat, di dalam sana ada boost Hati-hati dari Evos Legends Mereka gak boleh terlalu membuka boost seperti itu Kecuali yang membuka boost itu clover It's okay di menit segini Maksudnya dia udah punya item Dan dia masih punya purified Ketangkap oleh Imperial Justice masih bisa kabut Daripada Darkness Salah satu pick-over dari tim Evos Legends Itu berbahaya banget Karena di Gator Nova Ter-sustain banget Dia tinggal disiplin Clearing Minion Dapetin turretnya It's okay, udah kelar Ketika ini Jaro belakang Ingat Di menit yang ke-13 Ini kayaknya satu-satunya game yang baru Ada satu turret yang hilang di arah line of zone Iya gak sih? Bener sekali, jarak yang sama 13 menit soalnya 13 menit soalnya Dan cuma ada satu turret doang yang hilang Tandanya dari kedua tim disiplin Untuk laning dan juga Dari semua Phase yang dia miliki Sama sekali Udah ada salah Oh oh Oke, hariannya pun harus berhasil didapatkan Lewat satu Imperial Justice yang langsung menabrak ke arah Harip Kaget Baru digeser kamera Iya Udah nganancep Gak ada pun revise soalnya Iya Ada penculikan langsung tadi Ada penculikan dua kali ya kayak gini ya Gak kelihatan Tapi lihat ada turun disana Wan harus mundur Lihat satu kali tamparannya Sakit banget Superbatara harus hilang Dan bakal coba dipaksa sepertinya kali ini Para pemain dari tim Evos Legends Bangon coba untuk mempertahankan Satu kuahnya dan flicker ternyata gak berhasil Jaki Miz Asi Miz masih bisa tergeser di balikin Kada doang teman Yang baik Karena seorang K.Y.Y. Gak ada Imperial Justice lagi Rainbow pun sakala tuh mau Tampaknya baik Tensu Wistur Transition Hanya untuk mendilai kematian dari seorang Rainbow Ternyata tidak Wistur Transition Seperti itu seorang Rainbow Bahkan dan tersendiri memilih untuk flicker mundur ke belakang Rainbow nya masih bisa selamat Dia berhasil Tapi Isanshin sekarang Wow Purple Bobnya sempat diambil oleh Isanshin Sebelum ada gangguan dari One barusan Iya, sebenar banget. Clover pun sudah untuk farming, clearing minion, balik lagi ke lanning. Masuk kembali ke-14. Hati-hati, di late game sakit banget. Lihat, Bruns gak peduli, dia setembel apa dari seorang Clover. Dipaksa, damage-nya dikeluarkan. Ada Dream juga di sana. Gara Hurricane Dance, udah ada kembali Hurricane Dance-nya 40. Iya, dari Bruns mungkin tadi dia tahu belum bisa numbangin Karah Uranus. Tapi setidaknya dia bisa ngusir mundurin Uranus untuk tidak berada di dalam area defense yang dimiliki oleh Binghamton apa? Terus-menerus, Pak. Ini dia tadi ada top lane, waktu itu diganggung oleh seorang Uranus, Darkness. Ini juga harus dapetin satu momentum ke arah Brunswick. Dia harus coba, mau gak mau. Karena kemungkinan besar kalau dia dapetin plus terus ditumbangin, ini enak banget untuk Rainbow. Rainbow tuh sulit juga ya di Gapai, padahal dia Cecilion loh. Winter selalu menyelamatkan hidupnya. Dan ada Purify juga, Pak. Dan ada Purify juga, bener-bener Rainbow berkali-kali. Tapi di arah Midland, ditangkap dari seorang Anti-Made, masih bisa bertahan. Racy mencoba meng-cover pergerakan dari Anti-Made. Seperempat gak nyamit dan pangkat dikati oleh seorang Ripple. The Way of Dragon belum dikeluarkan, tapi ternyata Death yang dikeluarkan. Dan Iron For Night berhasil menghindari pergerakan dari suara Daris, karena The Way of Dragon. Kalau tadi The Way of Dragon kena suara Ripple, dia sudah bisa dipastikan di satu bang di arah Turep. Benar sekali, tapi itu sekarang Sang Link Cloud-nya gak berhasil karena ke arah harinya. Tapi tadi ada perpaduan antara, ini sakit banget The Way of Dragon yang dikeluarkan. Enggak ada follow-up sama sekali. Miskomunikasi dari tim Evo's Legend sepertinya karena Dardus nendang garis siapapun di sana. Meanwhile dia ada bottom lane, ada seorang One. Mencoba untuk menggaguh pergerakan dari tim Biggitron Alpha terhadap Apalotor Hormat. Mundur pelan-pelan, One gak boleh terpingkau. Langsung coba di flicker dengan kali ini. Masih ada Quatshedo dihindari. Satu kali ini, Quatshedo belum dikeluarkan. Dan masih sabar karena belakang sana, One. Lujuk karena seorang Brand. Benar-benar dicemputan salah-salah sama seorang Clover. Langsung bisa dihindari perjalanannya dengan Quatshedo yang cukup baik dari seorang One. Kembali lagi dengan Adan Shadokin. Kay Ye Ye masih bisa diselamatkan. Satu kali itu, Quatshedo. Tapi ternyata Immortality-nya masih menyelamatkan seorang One. Nah, anak Manny gak bisa bergerak cukup banyak. Bahkan Kay Ye Ye yang hidup kembali di bottom lane. Ya salah perhitungan dari One-nya barusan. Di saat tadi dia berhasil untuk pergi. Tapi ternyata dia balik lagi ke bagian belakang. Mungkin dengan Shadow Kill dengan satu orang tadi minimal Immortality-nya pecah. Tapi ternyata ada dua orang yang sedang berdebatan. Dan itu pun gak bisa damage-nya terbagi. Lord-nya sekarang dicolek, dipukul ketek. Nge Imperial Justice dikeluarkan. Tapi gak kena ke arah lapu-lapunya. Oke, Clover fokus karena seorang Rainbow. Gak peduli apapun terjadi. Artibase bakal wombo-kombocobro. Tapi lihat, Strap Fighters baru dikeluarkan. Masih ada satu War Arcade yang tebakkan. Artibase-nya yang harus hilang di arah bottom lane. What a place safe from Dream. Dream selalu menyelamatkan kawan-kawan dari Bigetron Alpha. Wah, kayak lagi-lagi recover-an dari Dream. Hari kendensnya selain munci dia bisa nge-backup pergerakan rekan. Dia bisa mengusir mundur school player. Tapi ternyata Inner Turret yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Tumbang satu lagi. Dan Winter timing-nya sih yang gila sih. Dia kayak bener-bener memakai Winter Truncheon itu. Di timing yang tepat ketika anti-match loncat dengan Brave Fighter-nya. Dan tertibutnya banget kayak anti-match diem nungguin niatnya. Dia masih mau ngehajar. Tapi ketika mau ngehajar malah didorong sama Hurricane. Gak yang gila sih Dream-nya sih. Dia nungguin juga. Dream-nya tuh langsung kayak calling-an Jiwa Raga tau gak? Cover-nya gue, cover-nya gue. Iya, Rainbow tuh langsung di-cover habis-habisan. Berapa kali, bro? Rainbow harusnya lebih banyak matinya dibanding satu yang dia dapatkan ini. Iya. Lebih. Udah pasti orang dia makanan empuk, dia Sicilian. Apa sih skill escape-nya? Gak, gak ada. Cuma Winter dan Purify. Winter Purify juga cuma untuk nge-delay doang kan? Iya. Buat skill escape. Wah, 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 ini Ripo, 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 Ripo. Bisa kaburkan ternyata ElectroLens ini keluarkan. Final blow-nya pun berhasil untuk menyelamatkan Benedetta. Oh, tamparannya lagi-lagi. Busa sih. Tamparan kerahang. Ayah busa. Dia bisa terlalu besar. Dia memasangkan garam. Dia bertangkat tapi ternyata masih bisa tergeser. Gak ada yang bisa didapatkan. Minual di arah belakang. Klover yang udah sekarang terlemah terhasil. Tumpahkan oleh seorang Rainbow. Satu kali tamparan ke dada. Langsung hilang. Tampasnya Juha harus menggunakan flickernya. Wan gak boleh maju terlalu baksa. Tapi kali ini kita lihat. Wan yang gak boleh memasangkan apa pun. Gartland didapatkan. Bigetron. Mendapatkan dua player dari TV Boss Legends. Jadi membuat bencana untuk tim Bigetron Alpha. Tiga player hira mendapatkan kesempatan untuk end atau menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Benar sekali. Menit ke-18 hampir ke-19 Lord pertama pun akhirnya bisa didapatkan seperti yang untuk Bigetron Alpha. Ini yang pertama Lordnya. Lord yang pertama di menit yang ke-19. War yang cukup intens dari tim Evil Slider versus Bigetron Alpha. Wan pun gak boleh memasangkan keadaan sama sekali. Bakal coba dipaksa, repo, di arah ke atas, juga. Aku lebih fokus sama bagian di belakang dimana bilang nice, nice. Ini di belakang kita nih ya ampun. Jadi strength juga ya lumayan ya. Seru loh, seru banget. Teriakan-teriakan dari para player ini yang udah lama banget kita rindukan. Winter lagi. Tadi tuh gak boleh dipaksain bro. Gak bisa bro. Gak bisa dipaksain. Sesuatu ini dipaksakan memang tidak baik. Masih bilang Wan gak bisa maksain. Untungnya Wan kayaknya sadar dia tuh gak bisa maksa. Kalau dia paksa juga itu wipe out itu pasti end di arah mit. Yakin, yakin banget. Karena tadi kan udah sekitar 30 sampai 40 detikan juga kan. Makanya tuh pasti benar-benar minion jalan and inside. Iya, sementara itu Wan. Ini dia. Minion di arah mit. Bakal coba untuk masuk ke arah mit. Tapi lihat di arah top lane sana. Ada bapak lo terhormat. Tidak ada yang bisa meng-cover sama sekali. Dan di arah top lane ultimate. Lagi dan lagi disangkap oleh seorang kaya-aya. Brave fighter dikeluarkan hanya untuk mundur. Gak ada Brave fighter ke depannya. Dan untungnya Wan berhasil menahan. Bapak lo terhormat di arah top lane. Seorang diri. Seorang diri. Wan benar-benar. Wan sakit sekali. Sedikit demi segitu untuk mundur. Di arah mit. Ada tamparan. Ada karan. Storak clover. Clover gak bisa perbuat banyak Wan. Memilih coachado untuk mundur. Dan lihat. Binionnya. Pinter banget dari Storak Wan. Gerobaknya dia masih bisa ambil. Benar-benar timing yang cukup baik. Dengan coach shadow. Itu tau gak? Itu riskan tinggi banget. Sekitar 60 persen Wan bisa di take down. Kalau dia gak peseng. Wah tapi ternyata mereka masih berhasil. Wah tapi ternyata mereka masih berhasil. Bahkan ini inviter tariannya masih belum bisa ditumbangkan dari Evo's Legend. Dengan Lord yang mungkin untuk di menit segini ini dari atributnya udah bakal gimana ya Pak ya. Gila ini warnanya yang luar biasa dari Bigetronal. Pada juga Evo's Legend yang di rumah. Minta tepuk tangannya. Gila luar biasa. Yang di rumah tepuk tangan sendiri. Kita gak tau ya temen-temen ada di rumah sana. Ngedenger gak ya dari BPIS kita atau dari mic kita. Ada teriakan-teriakan dari para player. Gak, 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 gak. Gak, gak, gak. Kita jatuh tim disana. Di bus yang berhasil didapatkan. Dartus yang terperangkap. Tapi di belakang sana Rexy memilih untuk menunjukkan seorang Rainbow. Rainbow gak bisa berbuat banyak. Nasir ditumbangin saja. Rainbow terjatuh. Oh-oh. 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 Wannya berhasil di caunkah. Tapi Rexy mau kabur kemana-mana. Langsung ditumbang begitu saja dilompatin dengan Thousand Founder. Masih bisa selamat. Berhasil ditumbangin oleh suara Clover. Permainnya cukup baik Clover. Menghilang ke satu buah immortal dari Flash. Anti-magi baru datang. Beren-baik terdengar pelik kerja. Permainnya luar biasa. Harus hilang satu orang. Kayaya immortal listinya juga pecah. Tapi ternyata masih mencoba-coba bertahan di arah jungle. Rexy baik tak. Kayaya. Sumpah. Rainbow sudah kembali hari dengan immortality-nya. Fightnya gak berhenti-berhenti. Tepuk tangannya dulu. Oh-oh. Gap. Luar biasa. Tanpa core utama. Tapi Evo's Legend masih bisa membalikkan keadaan. Mereka berhasil menekan. Orange buff-nya kali ini akan diambil oleh branch-nya. Bahkan di MPL Arena semuanya langsung duduk. Terdiam. Gak ada yang bersuara sama sekali. Semua fokus terhadap semua gamenya. Warnya gak habis-habis. Habis ini suara gue yang habis. Sabar, Jay. Masih ada satu match lagi yang pastinya suara kita bakal habis di sana sepertinya ya. Besok. Hilang bro suara gue. Besok masih. Oke, kita lanjut lagi fokus lagi pada anti-match. 20 detik sebelum Lord kali ini. Untuk Lord yang kedua. Kayaknya bakal di set up dan di zoning out terlebih dahulu sama Evo's Legends. Karena mereka baru saja memenangkan team fight yang cukup mahal. Sebenarnya kalau misalkan untuk kali ini. Mereka sudah menemukan jawabannya. Mereka harus men-take down Rainbow secepat mungkin. Apalagi dengan hadirnya immortal yang dimiliki sama Rainbow. Dia makin lebih pede lagi untuk mandi ke depan. Tapi permasalahan utamanya adalah ketika darkness. Dia harus lebih bijak untuk melakukan kick terhadap key. Atau branch terlebih dahulu. Karena kalau ngomongin Rainbow dia punya purify. Iya. Ini siapa yang bakal bisa nge-trigger Rainbow? Minimal at least lah. Iya dia bisa menggunakan purify-nya. Sebelum nantinya ada kick yang dikeluarkan oleh Cho. Untuk bisa mendapatkan karar Rainbow. Atau pun hero-hero lainnya. Winter lagi. Winter lagi. Winter lagi. Pusing. Pusing. Ini di bawah Ripple. Masih meng-cutting minion dengan cukup baik. Sebenarnya Clover. Posisi yang sama. Tapi di arah top lane sana. Sudah ada set up 4 player dari para pemain. Dari VB Getron Alpha. Baka coba untuk mengejar di arah bottom lane. Brass-nya terlalu jauh. Harusnya gak bakal coba di-take over arah lord-nya sih. Ini sih kalau salah 5 dikit kelar sih. Sampai Benedetta-nya clear minion dulu dong. Dia abisin 3 wave. Oh sorry 2 wave 2 yang ketangkap sama dia. Iya ini bener-bener masuk ke halaman rumah orang. Riponya. Halo Ripo. Iya halaman rumah orang itu nak ya. Bener balik lagi dah dia. Sementara itu di bagian bawah Uranus. Masih membaing time aja. Masih mengganggu karena Yusansin. Tapi di bagian lord. Udah ada colekan-colekan maut yang langsung digunakan. Ataupun dilakukan oleh E-Wars Legend. Rainbow. Tuh liat udah ngebuka kali ini. Siapa yang bakal coba ditampar sama Rainbow. Dia cari masa. Dia cari orang. Siapa yang ngebuka visinya. Tabuk langsung rahangnya. Bad impact tuh sakit banget. Dia kalau udah ngebuka bad miski gitu ya. Bus langsung lari ke depan. Mudur lagi. Iya movement speednya nambah. TIRD malukan bad impact juga. Tapi ini antara Clover dan juga Ripo. Yaudah mereka bakal. Dia kalau dibiarin nih pak. 2032 juga belum kelar ini. Gak tau gak ini dari kapan. Kapan. Kerajaan Majapahit. Belum kelar. Habis sekarang nih ya. Iya. Habis kajian apin. Tadi zamannya Krishna dulu masih ini. Dihari Nay. Bahkan si Halber pun diambil oleh Brans. Untuk memotong langsung ke arah Clovernya nih. Iya. Sama-sama mengkati Minion. Tapi kalau misalnya Benedetta ini salah pergerakan sedikit pun. Ini bisa diambil sih Profesor. Iya walaupun kita tau sendiri disini udah punya Oracle Queen Swings juga. Bahkan ada satu Bob Root Force. Tapi ya dia cuma punya S-Capability. Dengan menggunakan Hunter Strike. Demar sih. Dihari asuransi bahwa dia bakal sustain. Kalau sebenarnya nanti ada gengking dari Rexy. Karena yang paling possible itu untuk nyamperin ke arah seorang Benedetta adalah Rexy-nya sendiri. Dengan menggunakan Harit. Rexy sih udah sakit banget. Ini bener-bener udah Harit late game tau gak. Enak banget Harit kayak gini nih. Dikasih buff biru lagi. Dikasih buff biru. Sama kayak Rainbow. Iya sama kayak Rainbow. Dikasih buff biru. Warnnya gak punya buff biru. Berarti warnnya ini bisa dibilang udah menjadi posisinya turun ke Striker yang kedua. Iya. Striker yang pertama bakal dikasih karang Rexy. Ditambah Rexy juga udah punya Purify. Siapapun yang bakal dimakan oleh Rexy. Sepertinya Brunch itu bakal easy kill. Gue lagi liat dari itemnya. Dari Rainbow malah agak sedikit sulit. Dengan 2 detik dari Winter Truncheon-nya. Itu bakal ngebuat kehilangan banyak soft skill banget. Tapi Rexy di arah belakang seperti yang udah gue bilang. Dia menjadi posisi Striker 1. Kalau dia tumbang itu bener-bener bakal diabisin. Bener-bener bakal ditabrak habis sama Big Getron. Aku yakin. Tapi ternyata Warnnya yang di arah Midland tertangkap oleh seorang KYE. Lagi-lagi. Hanky. Bukan sembarang Hanky. Ini bener-bener Hanky dulunya pasti yakin main burung darah. Karena dia berhasil menangkap berkali-kali permainan dari Evos Legends. Dan membekukan permainan dari Evos Legends. Iya. Ini cutting minan dilakukan oleh Ripo juga. Bukan sebenarnya masalah di cutting minan aja. Tapi ini sebuah konseprasinya yang diganggu sekali. Oke. Sepertinya dari tim Evos Legends mencoba untuk membonyokin dulu. Permainan dari Team Big Getronava. Ripo mengganggu Rexy. Tapi damage Rexy terlalu sakit. Seperti dikata Profesor. Kami menangkap lagi lah tim match-nya. Mencoba untuk melakukan perempaikstar sekali ini. Tim match-nya mencoba untuk melakukan perempaikstar sekali ini. Tim match-nya mencoba untuk melakukan perempaikstar terakhir. Legends ini didapatkan. Ripo bener-bener bermain dengan cukup bagus. Satu kali takpoh. Ini bencana. Ini bencana. Wipe out. Wow. Oh my god! Wow! Wow! Hei Ki! Hei Ki! Hei Ki!